Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul rendungan kita hari ini adalah fokus pada karya Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab 1 Korintus 7 ayat 16 berkata, Sebab bagaimanakah engkau mengetahui? Hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui? Hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Telepon berdering, terdengar suara lirih di seberang sana. Suami saya berulah, istri saya tidak setia. Inilah fakta kehidupan dalam membangun rumah tangga. Ini ironi. Bagaimana mungkin? Dulu saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama dengan datang ke altar Tuhan. Namun harus berujung pada pertengkaran dan perselisihan. Persolaan ekonomi, perbedaan karakter, berbagai-bagai kebutuhan dan keinginan, bahkan konteks kehidupan yang berubah, tidak bisa dihindari telah menciptakan pandangan lain yang dikiranya lebih baik. Itu sebabnya, keputusan menikah perlu disertai komitmen dan pemahaman bahwa yang menyatukan adalah Tuhan, dikehendaki menjadi penolong yang sepadan dan menjadi satu daging. Menikah itu berarti siap mengampuni ketika pasangannya mengkhianati. Jemaat Korintus kedapatan menghadapi situasi yang sama. Banyak kasus terjadi, perceraian menjadi godaan paling menggiurkan. Dari dulu sampai sekarang, cerai dinilai sebagai solusi paling jitu, sehingga banyak orang mengupayakannya. Alasan paling logis bercerai adalah keinginan untuk mengganti pasangan dengan yang lain. Dengan asumsi, pilihan berikutnya, akan lebih baik. Sayangnya tidak demikian faktanya, justru tercipta lingkaran tanpa ujung. Waspadalah, fakta lain menyebutkan, anak-anak yang orang tuanya bercerai mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan hal yang sama ketika mereka membangun keluarga nantinya. Paulus dengan tegas memberikan larangan, hal ini senada dengan perkataan Yesus bahwa, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Apapun alasannya, untuk itu diperlukan pemahaman yang tepat tentang pernikahan dalam iman Kristen. Sejak awal penciptaan, lembaga pertama yang Allah ciptakan adalah keluarga. Dasar pernikahan ialah Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, yang dikehendaki sebagai penolong yang sepadan. Mereka dipersatukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia atau lembaga yang diciptakan manusia. Fokus utamanya ialah menjadi partner Allah dalam memelihara kehidupan. Sayangnya dosa telah menyimpangkan semua itu, di beberapa tempat ditemukan. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, pernikahan dijadikan sebagai alat untuk kepuasan, masing-masing pihak memiliki kebutuhan dan kepentingan. Itu sebabnya menjadi wajar, jika kepentingan dan kebutuhan tidak terpenuhi, godaan untuk mengganti dengan yang lain sangat besar. Penebusan telah mengembalikan kehidupan pernikahan pada maksud awal Allah ketika menciptakan kehidupan. Meskipun demikian, pernikahan bukan barang jadi, perlu diperjuangkan dan diupayakan, untuk itu perlu fokus pada dia yang telah mempersatukan. Dalam keluarga, masalah pasti ada, perbedaan pasti muncul, kepentingan dan kebutuhan juga mewarnai relasi, meskipun demikian jangan fokus pada diri. Fokuslah pada dia yang telah menyatukan, menikah dalam iman Kristen itu berarti siap mengampuni, bahkan ketika dihianati, berat pasti, namun Tuhan pasti akan menolong. Pergunakanlah kesempatan, 1 Korintus 7 ayat 21b berkata, Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, Pergunakanlah kesempatan itu. Jika kita mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi kita mau masuk ke dalam keterpenjaraan yang mengekang kehidupan kita, malah kita harus berusaha menghindari dan menjauhi segala bentuk yang menjerat kita untuk dipenjara dari kebebasan kita. Karenanya dalam Nas hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa kesempatan dikaruniakan Tuhan bagi kita, agar bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain. Kesempatan juga bisa dimunculkan melalui apa yang kita punyai dan kerjakan. Namun semuanya itu merupakan karunia Tuhan. Kesempatan juga bisa diberikan lewat orang lain. Inipun anugerah Tuhan kepada kita melalui orang lain. Yang intinya adalah ketika kesempatan itu datang, Pergunakanlah sebaik-baiknya jangan diabaikan. Tahu waktu yang tepat dan bijaksanalah. Namun, ada juga orang-orang yang ketika kesempatan itu datang menghampiri hidupnya, bukannya diambil malah ditolaknya. Ini merupakan kerugian yang luar biasa. Kesempatan di sini adalah kesempatan yang positif bukan yang negatif. Malah kadang kita juga menerima kesempatan yang negatif juga. Kalau yang ini memang harus ditolak, mengapa hal ini terjadi? Mungkin karena takut, takut gagal, takut dicemoh, takut disakiti, takut rugi, takut mengambil resiko dan ketakutan lainnya. Mungkin juga merasa minder. Banyak pertimbangan, atau karena kemalasan dan tidak mau berkembang. Menolak kesempatan adalah sikap yang tidak bijaksana. Ingat, terkadang kesempatan bisa datang berulang-ulang misalnya kesempatan untuk berbuat baik. Namun bisa juga hanya sekali atau dua kali dan biasanya itu karena anugerah Tuhan. Karena itu, pergunakanlah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita dengan sebebas-bebasnya yang dipenuhi dengan rasa tanggung jawab iman Kepadanya agar hidup kita bermakna bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Kamu telah dibayar lunas. 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Istilah, dibayar lunas. Di dalam Alkitab terkait erat dengan kata, penebusan. Kata ini terutama selalu dilekatkan pada Kristus terkait dengan apa yang sudah dia kerjakan. Itu sebabnya, Kristus disebut sang penebus. Kata, penebusan, ini begitu berharga dan sering diucapkan oleh orang Kristen. Berbicara tentang penebus, kita seharusnya selalu mengingat nama Kristus disalib. Dan setiap kali mengucapkannya, hati kita dipenuhi dengan ingatan penuh kasih dari Allah di dalam Kristus yang telah rela membayar hutang dosa-dosa kita. Memberikan nyawanya sendiri sehingga kita diselamatkan. Berbicara masalah keselamatan, mau tidak mau kita harus berbicara juga tentang pribadi Kristus yang melaluinya kita memperoleh penebusan. Tindakan penebusan Kristus menghasilkan pendamaian antara Allah Bapak dengan kita. Allah Bapak membenarkan kita, orang berdosa, melalui kebenaran Kristus yang diimputasikan kepada kita sehingga melaluinya kita beroleh keselamatan. Jelas, di dalam keselamatan yang kita peroleh tidak ada sedikitpun kontribusi ataupun jasa kita di dalamnya. Itu semua semata-mata oleh karena jasa Kristus melalui karya pengorbanannya di kayu salib yang dianugerahkan kepada kita. Kata, dibeli, pada tradisi kuno artinya seorang budak dapat dilepaskan dengan cara dibeli dari Tuhan yang memiliki dan menguasainya, maka Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang mahal untuk menebus dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jika di masa perjanjian lama umat yang berdosa harus datang kepada imam untuk menerima pengampunan dosa dengan cara membawa binatang kurban untuk dipersembahkan di atas mesbah kurban bakaran, tetapi di masa perjanjian baru tradisi ini semuanya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus yang menjadi korban penebus dosa. Itu sebabnya, umat yang berdosa tidak perlu lagi membawa binatang kurban untuk dipersembahkan, karena Tuhan Yesus telah menjadi kurban pengganti melalui kematiannya bagi penebusan dosa sekali untuk selamanya. Allah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itulah, Rasul Paulus pada bagian ini sangat keras menentang segala perbuatan dosa susila yang telah mengikat kita dan menyengsarakan kita. Kita yang sudah ditebus dengan harga darah Tuhan Yesus sendiri harus memuliakan Allah. Tidak hanya sekedar menahan diri untuk tidak menyerahkan diri kepada dosa percabulan, tetapi dengan menyerahkan seluruh keberadaan kita bagi pelayanan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Jika tubuh ini adalah miliknya, maka adalah wajar apabila kita dituntut untuk memuliakan dia melalui tubuh kita. Namun, aplikasi perintah ini sangat luas, bukan sekedar tubuh jasmani saja yang memuliakan Allah, tetapi seluruh keberadaan kita harus melayani dia. Penebusan Kristus membawa dua akibat bagi kita, yakni Pertama, kita ditebus berarti kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita bebas, namun tidak berarti kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan, apalagi melakukan perbuatan dosa tanpa dihukum. Kita diberi kebebasan untuk menghendaki yang baik, menaati dan mengasihi Yesus karena kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Penebusan adalah sesuatu yang mulia. Mengingat dan merenungkan penebusan Allah seharusnya membuat kita bersyukur, memuji, dan memuliakan Allah kita. Kedua, penebusan memanggil kita untuk segera membuat komitmen penuh untuk menyerahkan diri dan melayani dia. Sebagaimana Yesus yang telah menyerahkan dirinya demi membayar dan menebus hutang-hutang dosa kita, demikian pula lah kita berkomitmen menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan Yesus dengan segenap keberadaan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi oleh karena kasihnya yang besar, dia mati bagi kita. Tiada kata yang dapat melukiskan betapa besarnya kasih Allah kepada kita, itulah satu-satunya alasan mengapa kita harus bersungguh hati mengasihi dengan melayaninya. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita atas penebusan yang telah kita terima karena kita telah ditebus dengan mahal melalui kematian Yesus di kayu salib. Demikian renungan dan kotbah kita pada pagi hari ini, doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara dan saya juga akan berdoa, untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapanmu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, terima kasih buat firmanmu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapanmu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapak yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anakmu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaanmu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anakmu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit dan berikan pemulihan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkenan menolong, engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anakmu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan, dan ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anakmu, berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, dan biarlah kuasamu, mukjizatmu, dan berkatmu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka, biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anakmu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anakmu ini, biarlah damaimu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka, sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik, Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmatmu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmatmu kiranya memenuhi anak-anakmu, dan menjadikan setiap anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, berkati selalu anak-anakmu Tuhan, ajar anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anakmu Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anakmu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anakmu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan dan semoga tidak bertentangan dengan firmanmu, kiranya engkau memberkati dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang, campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati juga apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jengjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawan negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun, mereka jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati Ya Bapak, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, Tuhan tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu Ya Bapak, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun, Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu mungkin, ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan, kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan pagi dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.